Shalom, kita mau sharing kepada saudara semuanya, bahwa sharing ini, renungan ini, untuk kita semua. Di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, amin. Roh Kudus, berbicara lah kepada setiap kami. Apa yang ingin kau sampaikan kepada anak-anakmu, kami percaya. Roma 8 ayat 28, Roh Kudus selalu menyertai kita, untuk kebaikan kita semua. Hari ini, kita mau belajar tentang Raja Salomo, di satu Raja-Raja 1 ayat 39. Sangat jelas, Salomo diangkat menjadi Raja, sangat masih muda, dan dia memerintah selama 40 tahun. Dan kita harus tahu, Salomo bukan anak pertama dari Daud dan Bezheba, dari perselingkuhannya itu. Bahkan anak pertama, bahkan anak pertama dari Daud dan Bezheba, sudah meninggal, diambil kembali oleh Tuhan Yesus, karena dosa-dosa daripada Daud. Salomo adalah anak kedua dari Raja Daud dan Bezheba, istri hukungan gelap daripada Raja Daud. Sari saudara, kita belajar, bahkan suami daripada Daud dan Bezheba, Uriah, dibunuh oleh Raja Daud. Tuhan paling tidak suka, bahwa anak-anaknya melakukan dosa, pembunuhan, perselingkuhan, percintaan. Itu yang Tuhan terus mengingatkan kepada setiap dunia. Satu Tawarik 28 ayat 5, siapa yang pilih Raja Salomo menjadi Raja? Jelas yang memilih Raja Salomo menjadi Raja adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Di Satu Tawarik 28 ayat 5, Tuhan berfirman, Salomo anakku, dialah yang akan mendirikan rumahku, lataranku, sebab aku telah memilih Salomo menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Sangat jelas. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melayani Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Satu wakti, Tuhanlah yang pilih. Bukan kita yang minta dipilih oleh Tuhan, tapi Tuhan memilih kita untuk melayani Yesus. Satu Tawarik 28 ayat 7, Dan aku akan mengokokkan Rajaannya sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah-perintah dan peringatan-peringatannya. Serta peraturan-peraturan yang seperti sekarang ini Salomo lakukan. Sangat jelas Tuhan mengingatkan. Tapi apa yang terjadi dalam Tuhan, mari saudara, kita harus belajar di Satu Raja-Raja 3 ayat 5. Berfirmanlah Allah, minta angka saja yang kau minta Tuhan memberikan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik daripada Salomo. Dan kita percaya bahwa Salomo hanya meminta hikmat kepada Tuhan. Bukan meminta harta, tapi meminta hikmat kebijakan Salomo. Saudara yang terkasih, Salomo sangat berhikmat menjadi Raja di Israel. Dan Salomo adalah orang yang pintar, yang sangat pintar. Sehingga Salomo banyak memperluas daerahnya di Israel. Saudara yang terkasih, roh kudus selalu menjaga kehidupan Salomo. Roh kudus selalu memimpin kehidupan Salomo. Karena dia selalu berjalan di jalan yang benar. Dan Salomo begitu banyak membuat kitab-kitab di kitab suci. Amsal, Salomo yang membuat dari Amsal 1 sampai 31. Itu tandanya Salomo meminta kepada kita. Kita harus baca setiap hari dari Amsal setiap tanggalnya. Karena Salomo membuat sampai 31 hari, satu bulan pekerja. Dan begitu juga. Bagus sekali kitab-kitab Amsal yang dibuat oleh Salomo. Dan Salomo juga membuat kitab-kitab pengkotbah. Itu juga luar biasa Salomo menulis pengkotbah. Satu raja-raja sebelas. Istri Salomo ada seribu. Istrinya tujuh ratus dan selirnya tiga ratus. Salomo mencintai banyak perempuan termasuk anak kiraman. Banyak sekali raja-raja kecil langsung kasih anak-anak yang cantik-cantik kepada raja Salomo. Supaya kerajaan mereka yang kecil tidak diserang oleh Salomo. Maka tidak heran kita bahwa Salomo banyak istrinya. Satu raja-raja sebelas ayat sebelas. Salomo mencintai istri yang dengan ala lain. Yang percaya dengan ala lain. Disitulah Tuhan katakan. Pergaulan yang tidak baik. Pergaulan yang buruk. Menyesatkan kebiasaan baik kita. Sangat jelas Tuhan mengingatkan. Akhirnya Salomo memuja ala lain. Kita tahu Salomo hanya. Karena hidup Salomo diawali oleh roh. Dan diakhiri oleh daging. Diakhiri oleh hawan. Dan yang paling penting. Yang sangat penting. Untuk raja Salomo. Dia membuat rumah Tuhan. Dia membuat baik Allah. Yang begitu besar, kokoh. Dan luar biasa. Dan semua baik Allah. Rumah Tuhan. Yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Itu semua dilapis oleh emas murni. Betapa Salomo mencintai Tuhan secara luar biasa. Dan sampai hari ini. Ba'id Allah itu sudah diketemukan. Di Yerusalem. Di Israel. Sudah ditemukan. Di sana. Dan kita semua. Bisa melihat. Reru Tuhan. Daripada. Ba'id Allah. Yang pernah dibangun oleh Salomo. Dan dihancurkan oleh Roma. Mari kita belajar. Bahwa. Jangan sampai sempat disalukan. Di dalam hidup kita. Kita harus tertuju kepada Tuhan. Kita harus berkaul dekat dengan Tuhan. Bergaul intimu dengan Tuhan. Maka. Hidup kita semua. Akan diberkati. Mari saudara ku yang terkasih. Kita belajar. Dari firman-firman Tuhan hari ini. Kita harus. Melayani Tuhan. Mencintai Tuhan. Dari roh dan diakhiri. Oleh roh. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.